Sinopsis buku harian seorang istri hari ini. Pada saat itu acara pertunangan Pasa dengan Friska sudah semakin dekat. Namun Dewa terlihat tidak setuju bila Pasa bertunangan dengan Friska. Dewa mengatakan bahwa dia senang bila Pasa akan melangsungkan acara pertunangan. Namun Dewa kurang setuju bila Pasa bertunangan dengan Friska. Fajar menyesal karena dia tidak bisa lagi bertemu dengan ayahnya yang ternyata telah tiada. Dia sudah lama mencari ayahnya namun tak juga menemukannya. Pak Arman saat itu memberikan sebuah kotak perhiasan kepada Bu Farah. Bu Farah pun membuka kotak tersebut dan ternyata mengeluarkan ledakan kecil yang mengejutkannya. Pak Arman pun berikan kejutan tersebut untuk peringatkan Bu Farah agar tidak membuat masalah lagi dengannya. Fajar pada saat itu tak sengaja menjatuhkan berkas yang sedang dia bawa. Tanpa diduga Nana melihat potongan koran yang dia simpan di dalamnya. Nana pun melihat foto Dewa ada di koran tersebut. Bagaimana reaksi Fajar setelah Nana ketahui bahwa Fajar membuatnya merasakan ada hal yang janggal. Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Pak Fajar simpan potongan koran dengan foto mas Dewa. Terima kasih telah menonton!